Nah kali ini kita berjumpa kembali masih dalam season yang sama ini merupakan video sambungan dari part yang kedua perakitan SMPs secara utuh dari awal sampai akhir dan ini menginjak pada proses bagian SMPs nya dimana sebelumnya kita sudah membahas bagian FBT PSU PWM nya di part 1 dan part kedua di bagian PFC nah sekarang partnya yang ketiga atau ronde tiga ini kita akan membahas masalah SMPs nya ini merupakan video yang final ya nantinya ya Oke untuk bagian sekunder ini sudah saya pasangi semua elko-elko dan termasuk book converter untuk stand down untuk kebutuhan bias pada kelas D artinya ini sudah normal tinggal pasang trafo nah nah kemudian ini juga pada SMPs nya tinggal kita akan memasang gdt gdt untuk gdt nya seperti ini nah seperti ini ya jadi saya menggunakan seperti seperti biasa core 2,5 cm jadi diameternya yang 2,5 banyak dengan menggunakan kawat diameter kawat 0,5 mili sebanyak 9 atau 10 hidup asib dan untuk induktansinya itu dia sekitar 1,4 mh jadi sebenarnya untuk induktansi PWM ini saya mengambil rujukan disesuaikan dengan frekuensi PWM yang digunakan untuk a30-60 kilohertz pada PWM SMPs nya teman-teman enggak perlu pusing pusing bikin saja 1,3 sampai 2 mh itu ada masalah mau 1,3 1,4 1,6 1,8 ada masalah ya jadi 1,3 sampai 2 mh ada masalah nah ini untuk induktansi nya 1,4 nah coba kita ukur dulu kita akan coba ukur berapa nilai induktansi dari gdt yang sudah saya buat nah caranya seperti ini kita ukur bagian primer dulu berapa dia karena primer dan sekunder ini ini nilainya sama jumlah lilitannya pun juga sama nah ya terukur 1,4 mh kemudian kita beralih ke bagian sekunder dan sekundernya ini ada empat ya karena ini untuk dipasang pada topologi fullbrick SMB nya jadi di sekundernya tuh dia menggunakan empat lilitan kalau halfbrick itu menggunakan dua lilitan nah dia sama teman-teman 1,4 jadi untuk gdt sekali lagi saya tidak berpatokan yang penting nilainya di frekuensi PWM SMPs nya sekitar a30-60 kilohertz itu saya kadang-kadang 1,3 1,4 karena tergantung dari tipe core yang digunakan itu enggak sama itu enggak ada masalah ya eh jadi kita akan pasang dan sebelum dipasang harap hati-hati dan diperhatikan kaki-kakinya tidak boleh tertukar ya antara ujung dan ujungnya ya jadi pastikan pasti pastikan tidak boleh tertukar nah seperti ini sesuai dengan urutannya jadi urutannya itu kalau kita coba ini adalah primernya ini sekunder 1 menuju ke sini sekunder 2 ke sini 3 dan 4 seterusnya kita harus dukung dulu jangan sampai tertukar ya antara ini dan ininya tertukar itu enggak boleh itu bahaya nanti langsung jebol SMPs nya ya dan jangan lupa untuk pengguna PCB double layer kalau di atas permukaan PCB di bagian gilitenya gilitenya ini dia ada apa namanya ada jalur ya seperti ini harus ditutup dengan menggunakan istrototrafo tidak boleh ya karena dikhawatirkan nanti kawatnya ini akan menyentuh ke bagian jalur itu enggak boleh tuh akan merusak jadi kalau sudah dipikir seperti ini ini tambah tambah bagus lagi ya sudah dikasih ya flongflong bakar seperti ini lebih aman Oke kita akan pasang dulu nah dan sekarang ini sudah saya pasang untuk GDT nya seperti ini langsung kita akan coba dan kita akan mengukur beberapa frekensi PWM dan juga VGS MOSFET kita nyalakan nah sudah kelihatan nah disini kita akan mengukur VGS MOSFET nya berapakah di sini terukur 4,7 ya 4,7 volt 4,7 volt 4,7 volt 4,7 volt nah jadi untuk VGS ini ini bukan sebuah patokan baku ya 4,7 tidak VGS itu harus sesuai dengan tipe MOSFET yang digunakan karena saya akan menggunakan MOSFET yang cukup badak yaitu tipe 47N60 dimana untuk tipe tipe tersebut jika dilihat pada data sheet nya dia memiliki ah VGS test hole di kisaran 3,9 volt artinya itu adalah ambang batas bawah ya ambang batas bawah kebutuhan VGS MOSFET nya untuk bisa menggerakkan kerja MOSFET tersebut jadi di bawah 3,9 itu prediksi kerja dari VGS dari MOSFET itu tidak akan bisa diketahui artinya minimal secara sederhana saya katakan minimal 3,9 karena untuk tipe 47N60 ini kalau tidak salah itu maksimalnya itu VGS 30 volt makanya banyak teman-teman yang kadang-kadang masih bingung dan itu wajar karena saya pun juga dulu bingung tak kira kalau VGS terlalu tinggi itu akan membuat MOSFET cepat rusak padahal tidak seperti itu karena jika kita lihat juga pada bagian PFC ini diukur 13,5 volt ya jadi ini perlu dipahami teman-teman silakan dilihat tipe MOSFET pada data sheet nya kalau mau pakai 45NM atau pakai 35N60 dilihat untuk tegangan kerjanya terutama pada bagian VGS threshold nya seperti itu jadi ini 4,7 volt saya kira sudah cukup sudah lebih di atas ambang threshold nya dan frekuensi ini kerjanya itu kalau tidak salah berapa kita ukur ya kita ukur kita ukur 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 di sini 63 kHz ini harus sama teman-teman ya harus sama 63 kHz ini juga bagian VGS MOSFET nya harus sama kalau ada perbedaan koma itu wajar tidak ada masalah di sini 4,8 4,8 jadi kalau ada yang bincang teman-teman kemungkinan ada kerusakan nah seperti ini udah 4,8 jika ada yang bincang silahkan teman-teman cek kalau ada resistor yang salah di sini atau gdt nya ada yang bermasalah di cek itu ya dan saya kira kalau memang sudah benar pemasangan gdt dan tidak ada komponen yang rusak rata-rata itu akan sama ada perbedaan koma itu wajar tidak ada masalah nah jadi setelah ini sudah terukur seperti itu maka saya akan melanjutkan dengan mungkin pemasangan trafo dulu ya nah atau mungkin gini aja kita akan coba ukur untuk trafonya ini trafonya mudah-mudahan sesuai dengan harapan saya ini dulu sudah dililit lama sekali satu U coba dan saya ini dan saya lihat kaki-kakinya kok pas dengan bedak ramping berarti dulu memang rencananya saya mungkin melilitnya ini untuk bedak ramping dan seperti memang untuk kebutuhan 90V ya oke kita ukur saja dulu biar tidak ada yang terlewati seharusnya dia di 4 mh nah dia terukur 4 mh berarti sekiranya cocok ya untuk induktansi dan frekuensi PWM nya di 63 pasnya itu di 60 kHz itu induktansinya trafo 4 mh dan jadi untuk menentukan rumus menentukan antara frekuensi PWM dan induktansi itu silakan ditonton video saya yang lain itu sudah saya buatkan jadi lengkap ya teman-teman di channel ini sudah lengkap sekali jadi kalau ada teman-teman yang masih kebingungan ya mungkin ya nggak tahu lagi saya Oke saya pasang dulu untuk trafonya dan kita lanjutkan kembali nah jadi sekarang saya akan pasang mosfetnya ini sudah saya siapkan HS nya sudah saya tandai untuk lubang-lubangnya dan jarak antara masing-masing mosfet sehingga nanti saya tidak akan cabut pasang kalau sudah jadi nanti SMP nya tinggal langsung pasang HS nya sudah di setel atau sudah di set seperti itu ya sudah di setel lepas seperti ini untuk isolator isolatornya ini teman-teman ya Nah jadi untuk isolatornya menggunakan isolator seperti ini jadi tinggal di tarik saja nanti bagusnya menggunakan seperti ini karena sepasi dari mosfet ini terlalu rapat ya dia tidak akan saling tindih jadi pas Hai jadi harus dipastikan untuk mosfetnya nih nah terpasang bagus untuk isolatornya dan sudah terpasang untuk mosfetnya seperti ini hai 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 jangan lupa di bagian bawah maher singnya ini dia dikasih isolator ya Hai atau Mika trafo karena di sini nih ada jalur atas PCB nya ada jalur jadi takutnya nanti seperti ini jadi kita tinggal shoulder nanti ini kemudian kita lepas lagi hersingnya karena untuk dicoba sudah jadi tinggal dipasang tidak perlu melepas mosfetnya kembali karena sudah pas seperti itu ya Nah sekarang sudah jadi ya sudah terpasang dan HS sudah saya lepas lagi ya jadi nanti ini tinggal kita pasang saja seperti ini ya tidak perlu melepas mosfetnya lagi karena ini sudah presisi sesuai dengan lubangnya nah sekarang karena kita sudah melakukan tahap demi tahap secara benar ya jadi kita mencobanya langsung saja dicoba ya nah tanpa kita menggunakan bohlam-bohlam ya karena kadang-kadang sering sekali terjadi sesuatu hal yang bikin aneh atau gimana ya atau mungkin pada nyalakan biasa makan bohlam itu nyala terang dan gimana karena memang kalau pfg ya dikasih bohlam ya kan seperti itu dia akan melotot nanti dan itu tidak boleh sebenarnya karena pasti akan mengganggu kerja apfg nya jadi tidak perlu pakai bohlam-bohlaman kita langsung tancap saja seperti ini tapi tancapnya kita untuk pertama kali sekejap saja yang penting sudah start ya ini kan posisinya pertama masih dingin semua kita coba atau cap setelah outputnya keluar nanti kita lepas kita cek suhu mosfet kalau ada mosfet mosfet yang langsung panas berarti masih ada masalah seperti itu 123 nah dia sudah menyala outputnya kita lepas nah kita cek saja suhu mosfet suhu pada bodi mosfetnya terutama bagian smps nya ini ya setelah sedia aman baru kita akan coba langsung mengukur output ya up atau kita coba kasih kipas kecil ya seperti ini seperti ini seperti ini kemudian kita nyalakan kembali 123 dia outputnya 90 volt 89 ya kurang satu kita cek suhu mosfet nah seperti ini ini tidak sanjurkan ya teman-teman ngecek mosfet seperti ini kalau teman-teman kerjanya itu dibawah atau di lantai itu jangan-jangan-jangan ya jadi kalau mau dicek untuk suhu mosfetnya ini kita biarkan saja dulu sebentar harusnya dengan menggunakan kipas fan seperti ini dia tidak akan panas dia tidak akan panas ya mungkin hanya hangat sedikit ya hanya sedikit nanti kalau disuruh dikasih HS Headsink nya dia akan normal seperti itu kita matikan kemudian kita coba cek nah dia tidak panas hanya hangat kalau misalnya saya tidak memiliki termometer ya yang mungkin sekitar ya 30 derajat lah ya 30 derajat celcius untuk suhunya jadi kalau memang ah ini sudah bagus artinya untuk suhunya tidak panas normal dan ini sesuai dengan yang ada yang ada di PCB jadi nilai komponen itu sudah disediakan dengan yang di PCB ini tidak ada melakukan perubahan-perubahan hanya ya dadah ini PCB terbaru tidak ada yang dirubah seperti itu ya Jadi kalau sudah seperti ini sekiranya normal nanti kita tinggal pasang HS nya dan kemudian mungkin kita akan load ya teman-teman ya begitu akan setelah pesan dulu untuk ininya apa namanya ini ya haji nya seperti itu tinggal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung saja harus ya kita langsung nah ini sudah selesai teman-teman sudah terpesan rapi semuanya seperti ini dan langsung saja kita akan uji luth ya untuk jilo di sini kita akan coba lebih 8 Ohm seperti ini ya jadi ada dua resistor 8 Ohm atau demi loop A4 Ohm yang di seri seperti ini nah seperti ini ya jadi positif ini tulur dan ini untuk ampernya masuk ke ini positifnya nah seperti ini ya Nah untuk hasil yang maksimal tentunya kita harus menggunakan listrik yang baik kalau di rumah saya ini hanya bisa load di 8 Ohm itu pun tak maksimal ya hasilnya karena posisi rumah saya ini paling ujung jadi listriknya itu sudah drop banyak kurang bagus lah ya namun kita bisa load di dapat umum kita nyalakan ya teman-teman bentar ini untuk ininya nah seperti itu ya kita nyalakan nah seperti ini jadi langsung saja kita coba lo di 8 Ohm nah 123 was isi tantantan taruh mati nah 123 162 untuk put dan 220 ampere 22 ampere pada karennya ya jadi 22 kali berapa ini 162 seperti itu nah jadi seperti itu ya untuk hasil load pada smps yang sudah kita rakit ini untuk beban di 8 Ohm menggunakan asupan listrik yang apa adanya mendapatkan ampere 22 ampere dan tegangan drop atau outputnya di 162 sekitar 3600 watt di 8 Ohm jadi untuk hasil load yang baik wajib menggunakan listrik asupan listrik yang baik pula ya karena kalau saya sudah menggunakan listrik asupan listrik asupan listrik dan tegangan listrik dan sepatu saja dan sepatu saja seperti pada video-video yang lain maka jika pada smps ini gimana untuk smps yang ini memang saya bikin dia lebih ringan ya saya tidak membuat ide untuk menghasilkan daya reput yang besar seperti yang lalu-lalu gimana bisa dilihat pada video-video saya yang kemarin-kemarinnya itu bahwa SPS ini kalau dipaksa untuk mendapatkan output yang besar itu kampu bahkan 6000 watt itu mudah tapi di sini saya memang mau membuat SPS yang irit yang badak anti jeblok yang tidak mudah rewel dan tidak mudah outdoor karena dengan daya di 4000-4500 watt saja ini sudah mampu dan enteng sekali menghandle speaker speaker power full break jadi satu power itu untuk satu SPS maka tarikan listriknya pun dia akan enteng tidak tidak berat seperti itu teman-teman seperti itu teman-teman Oke jadi video ini sudah saya bikin seringkas mungkin bukan seringkas mungkin ini sudah berjilid ini antara part 1 sampai part 3 dan dalam video semua itu sudah saya bikin semudah mungkin sehingga teman-teman mudah untuk memahaminya seperti itu ya jadi SMPs full break pfc sudah berhasil kita wakit dan ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua sehingga teman-teman itu bisa membuat SMPs sendiri dan bagi teman-teman yang mungkin baru saja bergabung silahkan untuk mendukung channel ini di depannya sehingga saya lebih semangat lagi untuk membuat video video terbaru Oke akhirnya sampai jumpa dan kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya sampai jumpa